Selamat datang di video 4 Pada kali ini kita akan membuat hyperlink Jadi disini sudah ditambahkan semuanya materinya dan gambarnya Kemudian ada penutupnya juga Ini boleh ditiru seperti ini atau kreasi Bapak Ibu Kemudian kita akan menambahkan hyperlink Dimana hyperlink disini adalah memulai membaca Kemudian tombol selanjutnya dan tombol sebelum dan tombol keluar Disini kita terlebih dahulu menambahkan tombol mulai membaca disini nanti Kemudian tombol keluar nanti diletakkan disini Kita terlebih dahulu ke menu insert Kemudian shapes Kita ke bawah disini Kita pilih yang ini segitiga ini Action button go to forward or next Ini mau disetting Ini mau disetting kotak seperti ini boleh Mau lonceng boleh Ini saya setting kotak Ini hyperlink to next slide Jadi nanti ketika ditekan akan ke slide selanjutnya Seperti itu Kemudian tekan ok Kemudian ini diatur warnanya Ini di klik terlebih dahulu Kemudian nanti ada menu format Disini pilih fill Misalkan saya pilih abu-abu Kemudian outline nya putih Disini Kemudian diberi keterangan Mulai membaca Dengan cara ini Text box ini Atau bisa ke menu insert Text box Mulai membaca Ini diganti warna putih Diatur letaknya Seperti ini Jadi nanti ketika menekan tombol ini Akan langsung ke slide selanjutnya Selanjutnya kita menambahkan Tombol keluar Disini Pilihnya yang ini Di menu insert Shape Kemudian ke bawah Yang ini Insert shape Kemudian pilih yang blank Jadi ini kotak Ini hyperlink to And show Jadi nanti ketika ditekan tombol ini Nanti keluar Disini juga kita menambahkan Tombol tambahan Yaitu X Disini 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 Kita atur Kita atur Atur warnanya Seperti ini Kemudian ke slide selanjutnya Untuk di materi pertama ini Atau slide materi pertama Ini nanti ada selanjutnya disini Dan sebelumnya disini Cara penambahannya masih sama Ke menu insert Kemudian shapes Ke bawah Ini yang sebelum Ini sudah preview slide Kemudian tambahkan lagi Ini masih di menu format Jadi disini Bisa dipilih Ini ukurannya disamakan Diletakkan disini Terlebih dahulu Supaya sama Seperti ini Sudah sama Jadi nanti Tombolnya disini Ini diatur Ini pengaturan warnanya Sesuai Variasi Bapak ibu saja Ini Kemudian ada Tombol home Untuk menuju ke slide pertama ini Kita ke menu insert Kemudian shapes Kemudian yang gambar rumah ini Disini kita letakkan di Pojok kanan Seperti ini Ini perginya ke first slide Jadi nanti pergi ke Slide yang pertama ini Kemudian ok Warnanya diatur Seperti ini Dan ini kita bisa copy ke Slide selanjutnya Seperti ini Ini dipilih semuanya Ini Diklik terlebih dahulu Kemudian Sambil menekan shift Diklik Shift Diklik Kemudian di copy Dengan Ctrl C Kemudian ke slide selanjutnya Ctrl V Paste Seperti ini Sampai slide Sebelum terakhir Ini dipaste terus Seperti ini Jadi ini nanti Tombolnya sampai Sampai kesini Untuk yang slide kedua ini Atau materi pertama Ini yang tombol Sebelumnya Atau previousnya Dihilangkan saja Di delete Jadi nanti Langsung mulai ke slide selanjutnya Kemudian di slide terakhir Kita beri Hyperlink lagi Ini di copy saja Untuk keluar Ini Ataupun baca lagi Jadi kita Ke menu insert Ships Kemudian Yang blank Ini Hyperlink To First slide Jadi ke slide pertama Kemudian Oke Disini kita Tambahkan lagi Gambar Yang Seperti ini Jadi nanti Supaya dapat Seperti ini Ke slide sebelumnya Ini Ini dibalik Kesini dulu Kita tarik Ke Kiri Seperti ini Kemudian putar Seperti ini 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 juga bisa Diatur Ketebalannya Seperti ini Bisa Seperti ini Bisa Seperti ini Kemudian taruh Disini Ini Lupa Warnanya Juga Jadi Seperti ini Bisa Kita Coba Dan Menekan F5 Disini Mulai Membaca Jadi Ke slide Selanjutnya Ini Slide Selanjutnya Seperti ini Ini Mulai Membaca Lagi Maaf Ini Ini Mulai Membaca Nah Disini Kemudian Kalau Keluar Seperti ini Kemudian Ini Masih Polosan Transisinya Jadi Cuma Pindah 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 Ini Kita Beri Transisi Seperti Membuka Buku Kita Kemudian Pilih Yang Ini Yang Trapi Tulisannya Tulisannya Pilih Ini Ini Diatur Ini Atau Mungkin Ada Yang Di Komputer Atau Laptop Bapak Ibu Yang Seperti Membuka Buku Beneran Itu Ada Bisa Dipilih Itu Ya Ini Pill Off Ini Yang Pill Off Ini Nah Seperti Buka Buku Jadi Ini Langsung Apply To All Jadi Semuanya Sama Yang Ini On Mouse Click Ini Tidak Perlu Diatur Ini Kita Bisa Mulai Seperti Ini Mulai Membaca Nah Seperti Buka Buku Nah Seperti Ini Jangan Lupa Disimpan Tempat Penyimpanannya Juga Sama Ini Save Kemudian Brose Penyimpanannya Sama Seperti Yang Di Video Pertama Itu Buku Ajar Digital Ini Interaksi Sosial PowerPoint Seperti Ini Sudah Tersimpan Kita Akan Menambahkan Back Sound Atau Lagu Latar Belakang Di Presentasinya Ini Dengan Cara Insert Kita Kemudian Insert Terlebih dahulu Kemudian Audio Audio On My PC Jadi Ini Saya Sudah Menyiapkan Audionya Di Satu Folder Dengan Materi Materi Yang Kemarin Disini Ini Audionya Ini Ini ada Prosesnya Terlebih dahulu Nah Ini Jika sudah Ada Icon Seperti Ini Yang speaker Ini Berarti Audionya Sudah Masuk Ini Kita Pindah Ke Luar Slide Ini Ini Untuk Pengaturannya Di Audio Tool Playback Ini Play in Background Jadi Otomatis Nanti Mulai Dari Slide Pertama Sampai Slide Terakhir Ini Yang Ini Biarkan Seperti Ini Seperti Itu Kita Simpan Ctrl S Sekian Video Kali Ini Terima Kasih